P*****in Wuuuuhh, baunya! Edyan! Mungkin udah ganteng gitu baunya Semrepet lem! Ini, lu di bawah aja, Ndra Katanya gak mampu, tolong yang lain naik Nggak masalah, lu di gendak Atau di tes dulu Paku loh itu, cuma paku Terakhir aja Lompat, lompat, lompat Lompat, lompat Terus, terus tarik Ini gak sibuk Ya Allah Eh, ladenya, ladenya Selamat datang di Durian Channel Hari ini kita pesta durian Asli Kalimantan Yang saya cari sebenernya ini Kasturi Ini lahong Ini lahong Ini tabur saya banyak Ini warnanya apa? Ini dagingnya merah Ini dagingnya merah Susah Macam somber Nih, Ndra Kalau lu bisa ngabisin satu aja ini Gragas Kenapa? Ini lahong Gaungnya tanjaku Enak banget Orang-orang luar paling enak rasanya Tapi kalau saya Terima kasih Buahnya enak Buahnya enak Buahnya enak Buahnya enak Buah kemarin lu posting ya Buah habis baterainnya Buah Pasti kita Seperti kita Saking Nah, ini ada Yang bentuk begini Ini beda pohon lagi Beda varietas lagi Nanti ada ke Lai Mahakam nah sementara yang untuk unggulan di kilometer 24 yang disini ini juga lagi taruh di atas bukan yang unggulan lokal sini balikpapan lebih enak daripada lainnya warnanya orang nanti sekali enak nih jangan bayangin kayak durian tapi manis kayak apa ya kayak ini kayak selai kacang tapi lebih manis jadi daerah Kalimantan timur dari balikpapan ala sumarinda itu daerah natifnya durian durian Lai punya bu itu ada ahlinya lain kita tanya tapi saya suka ini ini Lai apa namanya pak nonem masih lokal ini enak loh enak lehepi lu ga bisinya gua ga dikasih gua ga dikasih iya ini buat trek ini sing orang ya iya 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 Perantungan hijau ya? Tapi rasa apa? Oh ini yang lebih tajam nih Kayak solar gitu Kayak lem Lahung Lahung, kalau namanya Duryodurchis Ini Lai Mahakam bagus Tapi muda Kalau bagus Bagolok juga Cari yang masak Mana yang masak? Ini Lai Mahakam Nah ini Lai Mahakam Buahnya gak kecil Karena lebah sekali Lai Mahakam Ya buahnya seperti ini Masih kurang Cakep Masak bagus Satu, dua, tiga Oke Enak Enak Oke Lagi Rasanya kok gini Lebih enak Lebih enak daripada bawar kan Lahung Isril Aduh jatuh lagi Lahung Isril Lahung Isril Lahung Isril Lahung Isril Jadi kalau mau mabuk Enggak usah aneh-aneh Tinggal habiskan ini satu butir aja Cukup untuk mabuk Ini Kajem Oh Kayak di tenggorokan itu Gas gimana gitu Sudah cukup Dua aja Gak kuat Gak kuat Pasar mana Pasar mana Ini namanya pak Di situ bagus Ini namanya pak Ini Ini Cantu lahung Ini rasanya kayak Lalu Kita coba yang satu satu Enak ini Enak nih Emang dia dagingnya Nih Nih kecil nih Kecil aja Tauin hehehe wuuuuhh baunya Edian ini udah ganteng gitu ya baunya semrepet lem boleh kasih tantangan gak? lem Aybon boleh kasih tantangan gak? kalau Indra sanggup ngabisin 1 butir lahong kita kasih 1 butir musangking hmmm enggak 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 ini kok enak? ini kayak namanya lahong yang ini masakin nih oh ini enak ini kayak mint udah benar kayak mint tapi baunya lem kalau orang yang pertama kali makan pasti kayak lem biasanya dagingnya lebih enak enak sus enak saya pertama makan ini gak kuat satu tapi ini enak enak ini kayak apa ya rasanya itu kayak lu makan manis kayak durian tapi main minnya kuat banget kayaknya jadi dibena le makan kan nih iya ya iya ya benar bukan karena kita orang Kalimantan kan ini masih yang belum makan nih ini yang belum makan saya akhirnya bisa menundukkan le tahun kemarin saya ampun gak kuat kok menundukkan le lahong gue herman enak enak wuah Enak tu emak enak wuah enak 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 kayak enak emak enak banget Min, 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 Tau Min nggak? Min. Gua, itu merasa. Kenapa itu Pak Alif? Dulu ini paling gua benci karena paling jelek rasa dari Pandurio. Itu ini, ternyata ini lebih enak. Ya, oke. Ini buat, berdiri. Apa itu? Laimahakam. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Kalau teman-teman Pak Aris. Nah, kalau yang kemarin tiga komentar. Ini, ini, ini. Ini Laimahakam. Laimahakam ini. Laimahakam ini. Laimahakam ini. Warnanya sangat cantik. Teksturnya kayak selai kacang tapi manis. Buntah atau bunah, Pak? Durian juga. Saya susu. Laimahakam ini. Laimahakam ini. Laimahakam ini. Laimahakam ini. Laimahakam ini. Laimahakam ini. Ya, legit. Tapi jangan pikirin durian. Ini sangat beda dengan durian. Apa ya? Apa ya? Ya apa ya rasanya? Tapi enak banget loh. Sampai lihat. Kempes. Benar-benar cakep. Ini rasanya kayak selai kacang. Teksturnya selai kacang. Manisnya kayak manis aja gak ada pahit. Dan ini tidak berserat. Beserat tapi tidak terlalu tebel. Enak bos. Lihat. Tidak. 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 Tidak mau bawa. Ini. Ini khas Kalimantan ya. Ini bukan durian. Tapi. Lai. Durio Kute Jensis. Kutei. Kutei kan diada sini. Tidak. Aku kuat makan banyak nih. Tidak ada durian. Nanti kita tanya cerita tentang Lai dengan Pak. Agus. Agus. Pawangnya? Pawangnya Lai. Pawangnya Lai. Kalau itu pawang makannya aja. Tidak. 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 Bagus. Bagus. Lai itu mengenai dari sini atau seperti ini? Ya Lai itu. Itu. Dari namanya ya. Itu memang. Duriya Kutei Jensis ya. Dari daerah Kutei. Terus. Disini variasinya banyak sekali Lai. Tapi di Malaysia ada. Tidak. 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 selai yang masuk ke mandong ya orang anggap maksudnya ini kok durian singkong itu kayak apa sih pas ya itu ya persoalan umum di keluarga durian itu kan kecukupan haram jarang ada sumberan lahan kita itu yang sumberan tanah kita yang sangat sesuai beberapa tempat memang memadai, cukup memadai tapi untuk produktivitas yang berkelanjutan itu juga akan jadi persoalan di belakang hari di Jawa ya itu kan lahan sudah mengusahakan ribuan tahun jadi banyak memang harus mendapat suplai hara dari luar bahan organik di Jawa juga sudah rendah hara mikro di Jawa itu sudah mulai jadi masalah nah jadi sebenarnya persoalannya itu bukan di paritas tapi di cukupan haranya nah hara ini berkaitan sama kompetensi kompetensi untuk menilai mengidentifikasi hara apa yang kurang metode-metode klasik seperti analisis daun analisis tanah itu tidak menyelesaikan persoalan durian secara menyeluruh karena dia ambil sampel-sampel durian itu persoalan muncul per individu bisa beda-beda ya masalahnya bisa berbeda-beda jadi memang diperlukan kemampuan untuk mengidentifikasi masing-masing pohon itu persoalannya apa kalau sudah ditemukan persoalan hara-hara tertentu ya dipenuhi kemudian sekarang juga cuaca cuaca tidak menentu sekarang curah hujan juga kadang turun terlalu berlebih ya sementara hari hujan semakin pendek jadi irigasi menjadi faktor penting sekarang untuk memperbaiki apa itu yang di Jawa Bredar itu sebenarnya bukan lai kebanyakan ya dari spesies duriokonatus atau kalau di kaltim disebut mandor di daerah hutan disebut mandor mungkin di kaltim sebutannya beda lagi ada mantuala ada juga lekol dan sebagainya ini ya ada yang bilang itu hybrid-hybrid alam ya tapi kalau yang mandor kan ada publikasi ilmiahnya untuk spesies duriokonatus oke pak ini Indonesia itu surganya durio di Indonesia durian itu dosi betinus ini sama berduri tapi durian purcis ini durian kutajensis jadi eksotis banget jenis duriannya Anda tidak dicukupkan untuk makan durian saja tapi kalau ke Kalimantan si manis lembut dan ini cuma untuk yang berani kalau pertama kali Anda makan pasti chaos tapi kalau dua kali ini enak sekali so datang ke Kalimantan nikmati keragaman judio ke Indonesia ini juga travel ini juga jalan travel harus coba harus coba selamat menikmati saya jumpa di video selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!